Nah, sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Menurut kata Bung Gordet, tapi kok banyak banget yang nyetir mobil Bung Gordet? Iya, itu salah satu strategi, jadi emang strateginya adalah membawa sebanyak-banyaknya vehicle, biasanya sih, ya at least dapetin 3 lah, untuk dari kit, jadi kasih tembok pertahanan buat, kalau misalkan kalian itu open ya, kayak yang tadi dibilang sama Ranger Mas, kalau gak ada compound, kalau gak ada rumah, gak ada batu, gak ada tempat perlindungan, ya itu satu-satunya cara adalah dengan menggunakan mobil yang sudah dihancurkan, ditembakkan bandnya dan juga jadiin rosokan, gitu. Jadi benteng, nah habis jadi benteng, nah mobil ini juga harus 4 atau gak 3, kenapa Bung Gordet? Kalau mereka jadi satu mobil yang sama, mobil yang meledak keluar, langsung hilang, langsung ke-wipe semua Bung Gordet, jadi gak boleh, harus bisa satu-satu. Juga ada strategi baru, yang baru aja aku lihat beberapa waktu lalu ya, aku lihat dari anak-anak Bigetron juga, jadi mereka itu biasanya kalau nge-smoke atau setup smoke itu lebih ke arah orang yang kena knock kan, yang bener-bener lagi knock down atau gak untuk menghalangi visi dari musuh. Betul, betul. Tapi kemarin aku melihat anak Bigetron itu nge-smoke-nya tau gak apa, vehicle-nya. Jadi mereka stop mobilnya, mereka smoke, biar gak kelihatan mobilnya itu dimana, biar gak dihancurin. Oh bener-bener, pintar banget. Bener-bener, biar tetap bisa rotasi. Nah, ini Bung Gordet, tapi nih ya, kayaknya ya, disini Bigetron kejepit banget nih Bung Gordet, posisinya gak bagus banget nih. Lihat, di kanan dia ditembak, di depan dia ditembak juga. Tuh, wah bahaya banget nih. Dia udah kehilangan satu player-nya nih Bung Gordet ya. Oke, Zook sih ya dengan, saya bilang top killernya, wih top killernya kan. Paling banyak kill-nya dan dia harus di-end duluan. Dan bahkan Ryzen juga terkena knockdown. Ini bahaya banget, Ryzen bisa diselamatin gak ya? Waduh, mulai dia rush nih. Ryzen kayaknya gak bisa diselamatin. Oh, sayang sekali, microboy. Bagus banget, bagus banget microboy dapet satu, tapi ternyata. Di belakang. Oh my God, di belakangnya ada orang Bung Kornet. Yes, bener banget. Ini yang namanya tersandwich ya. Dari berbagai arah dan bahkan langsung di-rush. Kayaknya ini gak bisa sih, dan yes bener aja. Oh, sayang sekali Bigetron harus di-kulangkan ke-16. Harus pulang di posisi 16. Aduh. Aduh. Kalau gak salah ya, 16 itu placement point-nya tidak ada. Menurut ustawaku ya. Dan ini soul dari tim dari India. Melakukan rotasi sepertinya dia kali ini bakal coba langsung masuk ke arah zona. Nah, tapi di sana ada satu tim yang melewatkan saja, belum ada sedikit tembakan dari tim musuhnya Bung Kornet. Oke, di sini ada yang berhadapan nih, kayaknya tim India nih lawan, apa tuh, Uing. Ling, Ung. Wah, ini tim musuh. Ada Rian di sana ya. Ada Mortal, nah ini Mortal katanya yang terkenal banget nih. Ya, ini. Kasarnya artisnya lah. Bener. Ini tim dari India, kalau salah tidak. Terlalu telaran kan aku kan. Ini tim dari India dan salah satu player juga yang bikin konten ya di Youtube ya. Artis dia. Jadi emang dia tuh bisa dibilang mainnya tuh unik gitu loh. Dengan senjata-senjata, dulu tuh kalau gak salah terkenalnya dia pakai senjata 7,62. Oke. Atau peluru coklat. Iya, peluru berat ya. Dan aimnya tuh lurus banget gitu loh. Nah, ini tim e-sports di-spray down sama U. Berarti dia bener-bener ngejagain dua tim yang berbeda Bung Kornet. Iya. Tim Ung ini, Ung X Ryan. Dia menjaga tim Seoul, menjaga tim e-sports juga nih. Ini tim Orange ini kalau gak salah dari negara... Orange, Mega, dua-duanya Thailand. Kita lihat di sisi sebelah kanan para sobat gamers. Udah ada map yang mulai bergerak nih. Udah ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lima tim yang masuk ke dalam zona aman Bung Kornet. Dan ini membuktikan juga di turnamen besar ya. Walaupun sama dari negara Thailand, mereka tetap tidak bekerja sama ya. Benar-benar, mereka tidak ada timming sama sekali dan tetap mencari poin kill untuk menambahkan placement mereka. Dan ini sudah mulai di rush. Coba untuk dilihat juga dari sisi belakangnya tim Seoul. Sudah nuk tapi masih bisa di cover dengan baik. Dan dia bahkan hanya nge-prone ya. Dia gak mati loh. Sumpah loh Rian ini sisa satu titik terakhir. Tapi ternyata Rian berhasil diamankan Mortal. Tapi lihat Ung dari belakang masih ada temannya. A surprise, mother-father kali ini one by one situation. Wah, kali ini harus takedown. Tim dari Seoul India harus dipulangkan ke lobby. Tapi tim Ung bersisa seorang diri. Dan Ernie bahkan juga langsung di end ya. Tadi kita lihat di recent death-nya, di sebelah kiri. Yes, kiri atas ya. Jadi ini sudah mulai masuk ke zona-zona yang krusial ya. Sudah zona keempat atau phase yang keempat ini bakal berbahaya banget. Karena emang timnya juga masih banyak. Masih 14 tim totalnya. Panas banget Bung Korret. Ini Bung Korret, jadi kalau misalnya Pak Mirsa, semua sobat gamer yang belum tahu ya. Ini semakin bertambahnya zona. Misalnya dari tadi zona 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Itu makin panas dan makin gak bisa ditahan Bung Korret. Ya, karena makin sempit juga. Ini juga mau gak mau mereka harus perang gitu loh. Betul sekali. Udah gak bisa untuk bersembunyi. Wih, tim Kueso nih. Bakal diras sama Cloud9 dan Cloud9 harus take. Eh sorry, tim Kueso yang hilang. Malah Cloud9 yang berhasil mendapatkan poin. Padahal yang punya kompon, yang punya rumah itu tim Kueso. Kuesonya diusir. Minggir kamu, aku mau bobo. Nah, ini juga salah satu strategi ya. Yang dipakai oleh beberapa tim pro. Apa tuh? Ketika zonanya sudah mulai menyempit dan mereka pilihannya cuma satu. Tabrak satu kompon yang ada di depan walaupun sudah dijaga sama tim lain. Jadi mau gak mau. Nah, ini tim EGC nih nahan rumahnya udah dikasih molotov, kasih smoke. Pokoknya semua jalan, Mak. Mak, 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 mak. Sama anak Mega ya? Ditembak, dikasih bom granat luar. Wah, wah, disana langsung hilang loh. Pas banget loh. Ini memang kalau bisa dibilang Mega tuh berbahaya juga. Sedangkan kalau tim Ararki, mereka tersisa tiga orang. Karena bukannya sudah bilang, Ernie langsung dipulangkan tanpa basa-basi musuhnya. D2A bakal coba maksa kali ini untuk mendapatkan poin lebih. Menjaga perimeter di zona empat ini biar lebih aman lagi untuk timnya bergerak. Yes, tersisa sebelas tim. Dan zonanya sudah menuju ke phase yang kelima. Dan kita lihat zonanya di mana. Hanya ada satu, dua, tiga tim saja ya. Yang masuk ke arah play zone. Nah, ini nih. Lihat ya strategi dari tim Ararki. Ketika ada satu yang knock, Satu laginya, lihat. Zina ini yang ngelempar smoke ke arah teman yang lagi. No, no, no. Teman yang lagi ngeheal. Yang nge-revive. Jadi bener-bener ditutup visionnya. Tapi mereka juga tetap tahan dulu. Di-hold dulu posisinya. Bukunet, bukunet. Kalau aku lempar smoke ke arah musuhnya, Boleh nggak sih? Kan nggak kelihatan musuhnya tuh. Ya kan boleh juga sih sebenernya. Aduh, gimana musuhnya? Aduh, gitu loh. Cuma kan lebih enak ke teman kan deket jaraknya juga. Kalau kelempar ke musuh kan musuh bisa lari kiri-kanan. Oh, betul juga kamu ya? Ararki kali ini selamat. Ternyata dari pertempuran dan satu player Ararki Udah berada di dalam zona tapi tim unik. Dari jauh di sana. Kitsune ini, Dia teman dari Doraemon. Dia berhasil nembek dengan kali empatnya Tapi udah ada spray down di sini, Bung Kornet. Lihat, D2E. Mau coba ngamanin posisinya kali ini, Bung Kornet. Dan ternyata Orange dapetin 2 poin kill Sedangkan Mega harus hilang nih, Bung Kornet. Oh my God. Oke, biar kamu lebih penasaran nih. Apa sih, kok diperhentiin? Bentar dulu. Ini kita game PUBG udah, ya kan? Terus game sebelumnya juga yang tembak-tembakan udah pernah. Kamu penasaran nggak sama upcoming game? 22-20. Penasaran nggak? 22-20. Kamu udah tau? Penasaran nggak? Penasaran. Mau tau nggak? Mau. Langsung aja kita lihat nih, Sobat Gamer. Yang pertama ada League of Legends. Game yang kalau disingkat LOL ini, digadang-gadang akan menjadi salah satu game esports paling booming di tahun 2020. League of Legends adalah game MOBA dengan jumlah pemain terbanyak di dunia. Bahkan penontonnya di Twitch selalu menjadi nomor satu mengalahkan game-game lainnya. Tapi... Ada tapi-nya nih. Di Indonesia, League of Legends malah bisa dikatakan sebagai dead game. Jumlah pemain League of Legends di Indonesia hanya mencapai 96 ribuan saja. Jumlah tersebut jauh di bawah Singapur yang mencapai 200 ribuan. Dan Vietnam dengan jumlah pemain mencapai 3 jutaan. Wow, kontras bingit sih ya. Oh iya. Karena diprediksi akan sukses besar, pihak LOL mengumumkan berbagai proyek mereka di tahun 2020. Seperti diumumkan season terbarunya Rise of the Elemental. Apaan tuh, Net? Pokoknya yang akan hadir nih karakter barunya itu namanya Sena. Waduh, cantik nih kayaknya. Yee, mikirnya cantik aja loh. Dan yang paling menarik nih, akan ada cerita animasi yang menceritakan dunia loh. Nah, aku tuh suka banget nih kalau baca cerita fiksi. Nah, selanjutnya ada Dota 2. Mungkin Dota 2 tak sefamiliar dan sepopuler Mobile Legends ataupun PUBG di tahun 2019. Tapi, statistik pasar baru-baru ini menunjukkan popularitas Dota 2 lah yang paling luar biasa. Ah, masa sih? Dota 2 telah menyelenggarakan 24 turnamen berbeda di tahun ini. Total hadiah uangnya adalah 46 juta USD yang menakjubkan. Yang terakhir ada Fortnite. Fortnite telah menyelenggarakan 22 turnamen tahun ini. Walaupun turnamen yang paling berpartisipasi piala dunia Fortnite hanya memiliki sedikit peserta daripada League of Legends. Diperkirakan memiliki lebih dari 250 juta pemain. Dan tersedia di tujuh platform game yang berbeda. Jumlah pemain yang sangat masif itu menyumbangkan ratusan juta dolar dalam pendapatan bulanan hanya dengan bermain Fortnite. Bisa dibayangkan dong betapa luar biasa hype Fortnite di tahun 2020. Waduh, jadi pengen main banget nih. Buset, rame pasti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.